Media Thailand serang pemain timnas Indonesia, minim pengalaman. Pertarungan opini lewat sejumlah pemberitaan mewarnai partai final piala IFF 2020 yang mempertemukan timnas Indonesia versus Thailand. Media masa di Thailand kerap menyudutkan skuad Garuda lewat artikel-artikel mereka. Media Thailand siam sport selasa 28 Desember 2021 salah satunya. Media ini menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas tuan rumah Singapura di babak semifinal piala IFF 2020 pada 25 Desember 2021 lalu. Siam sport awalnya memuji permainan skuad Asuhan Sintai Yong kalah menekuk Singapura. Namun setelah pujian dilontarkan, mereka menyoroti mental pemain Indonesia yang selalu ambruk kalah bermain di final. Indonesia saat ini memiliki usia rata-rata adalah 23,7 tahun dimana Sintai Yong mengirim pemain di bawah 23 tahun untuk memulai lapangan. Benar-benar baik setelah membentuk tim ini sejak 2019 yang merupakan kombinasi dari tim runner-up SEA Games 2019 dengan pemuda berusia 19 tahun selama 90 menit tulis media tersebut. Skuad Garuda perlu melakoni dua pertandingan terakhir melawan Thailand di partai final pada 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 mendatang. media Thailand itu pun melihat kenyataan pemain muda di kubu Indonesia sebagai hal menarik. Aspek menarik lainnya bahwa pemain Indonesia lebih rendah dalam hal pengalaman, rata-rata usia, dan kemampuan dalam kecepatan. Taktik apa yang akan ditampilkan dalam pertandingan penting melawan Thailand ini? Tulisnya Timnas Indonesia bisa dibilang berstatus penantang serius saat pentrok Thailand di partai final yang akan datang. Sepanjang sejarah, Piala AFF Indonesia sudah lima kali lolos ke partai puncak tanpa pernah membawa pulang trofi. Dan sebaliknya Thailand merupakan tim tersukses di turnamen ini dengan lima gelar yakni pada tahun 1996, 2000, 2002, 2014, dan 2016. Mampukah timnas Indonesia merasakan gelar perdananya di Piala AFF?